Ketika dia sudah waktunya benar-benar pergi Waktunya Tika meninggal itu belum pas Depet-depet gitu Dan aku suruh pilih jalan satu dan jalan dua Aku bingung Mau pilih yang mana Pas lagi waktu milih Disadarin sama temen aku Aku justru ngomong Kenapa sih kok disadarin? Kenapa aku lagi mau pilih jalan? Aku bilang gitu Terus temen aku Malah bilang Ini kalau pilih jalan satu Kamu gila Kalau pilih jalan kedua Kamu mati Lalu jawaban dari pertanyaan ibu itu apa? Kamu punya pegangan apa? Temen aku yang jawab Dia bilang gak tau Udah aku belum bisa ngomong Oke sekarang kamu tahu jawabannya dong Kamu punya pegangan sesuatu kah? Kalau pegangan Gimana ya? Pegangan Aku kan keturunan darah biru Jadi dari keluarga mamah aku Itu kan kejawen Dari keraton Jogja Aku gak tau kalau misalkan pegangan yang Memang udah dari lahir Itu pasti ada Karena Waktu sebelum saya lahir Itu papa aku tuh Puasa tujuh hari Keluarga kejawen deh Kalau mbak Felisnya sendiri Aku Aku udah modern sih Gak ini banget Papa aku memang Pernah suruh Aku latihan waktu dulu Umur 16 tahun Suruh mengasah Mencari jati diri aku sendiri Sempet aku suruh nemuin orang Aku temuin Tapi Orang itu waktu itu bilang Kamu belum cukup umur Akhirnya aku balik Dan aku Sampai sekarang gak pernah Gak pernah Cari lagi Oke Tapi Mbak gini loh Tadi kan Roy melihat Soal perjodohan Tepatnya akan Lumayan jauh dari kamu Karena kamu katanya Seperti ditutup gitu Saya takutnya sahabat kamu Yang bernama Tika ini Terlalu posesif sama kamu Gak ingin kamu Diambil oleh orang lain Entah bentuk cinta apapun Di antara kalian berdua Persahabatan Tentu apapun itu Kalau Roy melihatnya gimana Memang seperti itu Terlalu over posesif Tika disini Dan bahkan saya merasakan Kehadiran sosok Tika Sekarang Di badannya Kamu Felisnya Seperti apa sih Rai Penampakan diri Mirip seperti dia Persis 100% Tetapi berwarna hitam rambutnya Itu yang saya lihat Dan Hanya saja Ada apa dengan Tika ya Saya merasa Tika Tikanya disini Ada kata hamil Meninggal Karena hamil Dan bunuh diri Ada apa dengan sosok Tika Itu saya melihat sekali Dan dia menceritakannya Pada sosok Felisnya Sekarang Apa yang terjadi pada Tika Semoga mudah-mudahan Tidak terjadi pada Felisnya Karena saya melihat Ada kemiripan Bayangan disini Bias Mbak Felis ketika Berkomunikasi dengan Tika Melihat wujud aslinya Atau apa Aku di dalam mimpi kan Itu cuma nanya mimpi Cuma setelah itu aku nanyakan Katanya ya ada Itu mimpi Mirip Mirip Jelas sekali Jadi bukan wajah aku Tapi wajah Sosok itu Pakai baju putih Rambutnya panjang Memang hitam Kalau Roy melihatnya Ini ada apakah titipan Dari keluarga Maksudnya akibat dari Kejawenan Mungkin penjagaan Dari keluarga Sisi Tika Sebagian memang ada pengawal Tapi sosok Tika Sosok yang Dominasi Tertarik mungkin Karena Mbaknya itu punya Kayak titipan Atau pegangan Jadi tertarik Kamu keganggu gak Sama Siti Kain Kau udah enjoy Tapi punya sahabat Enggak juga sih Takut juga Takut ya Takut Kalau selain dari mimpi Pernah ketemu langsung Enggak Hanya di mimpi Sering ya Berulang-ulang Kalau mimpi itu sih Enggak sering Cuma aku hidupnya gelisah Gelisah Yang kepikiran Tika-Tika-Tika ini Terus Takut mati Takut mati Takut dibawa Enggak tahu Pokoknya Di otak aku tuh Apalagi kalau sendiri Itu mau tidur aja Mau merem aja Takut Saya mau lihat Ada satu Gambaran lagi Jauhkan gunting Kemudian Beberapa gunting kuku Gunting Biasa gunting kertas Dan beberapa yang di kamar Semua Dihilangkan Karena ada kecenderungan Di sini Tika mukai kamu Secara manusia Dia menyamai gelombang otak kamu Kemudian mendominasi Lalu terjadi Peristiwa itu Robi Mbak Felis Dia kayak ganggu aja Jadi bikin gelisah Otakku tuh jadi kayaknya Ini apa namanya Gak tenang kan Mbak Felis Mbak Felis mengkonsumsi obat tidur Enggak Enggak Pernah coba Enggak Pernah coba konsumsi Oh Pernah Waktu itu kan asam lambung itu Emang sama dokter dikasih itu Karena kan aku panik kan Iya Iya Berasidin Cuman berapa doang sih Karena buat istirahat aja Kamu Sampai endoskopi Enggak Oh enggak Enggak sampai ke sana ya Roy ketakutan dia akan mati Kegelisahannya akan Tika ini ada satu garis gak sih Yang Roy lihat seperti apa sih Iya Memang ada satu garis juga Tapi juga Banyak banget nih Yang nempel-nempel Karena jiwanya Jiwanya kamu kan Felis Memang kosong juga Kemudian Tika nempel Kemudian nempel-nempel terus Dan banyak sekali Yang jagain dari warisan Itu yang saya lihat Memang banyak komplikator Itu ke arah sana Robby Berarti sosok tiga ini Gak baik buat dia dong Tidak baik justru Terus ngelepasnya gimana Memang larui emosinya Nangis Senang Naik turun seperti itu Robby Saya juga pengen mulai dari dingi Lepaskan gunting Kemudian Barang-barang benda tajam Di sekolah kamu Karena saya ketakut sekali Secara tidak langsung Ketika dia mau tidur Iya Ngeri Roy melihat kecenderungan Kesana Iya Karena ada gangguan Makhluk halus Saya pengen Roy Melihat lebih lagi Tentang si Tika ini Boleh dia ngambil Satu kartu Silahkan Mbak Felis silahkan maju Tentang sosok Tika ini Silahkan diambil Bagian mana saja Sosok Tika akan pergi Ketika dia sudah Waktunya Benar-benar pergi Waktunya Tika meninggal itu Belum Belum pas Dan dia memutuskan Untuk bunuh dia Sehingga waktu pada hari Kematian yang real Sebagai seorang manusia Dia akan pergi Benar-benar pergi Dalam tanda putih Karena dia memutuskan Takdir Tuhan Betul Garis tangan dari Tuhan Kan diputuskan Sama si Tika ini Iya Misalkan Tika Seharusnya baru akan meninggal 2000 Apa? Nah 2050 Misalkan Sampai 2050 Kamu akan diikuti Tika terus Gitu Jadi si Felicia itu Merasa terganggu dengan Tika Sampai pada akhirnya Tika harus berada Pergi Sesuai kodrat Dan sesuai dengan Gimana salahnya ngusir Tanpa harus menunggu waktu itu Tidak bisa diusir Tapi diredam Ketika Tika hadir Kamu hanya bilang Oke Tika Kamu hadir Dan saya butuh istirahat Untuk tidur Kamu disitu Dan saya disini Kita sama-sama barengan Kamu tidur Dan saya disini Kamu treatment seperti itu ya Saya pengen seperti itu Jangan merasa takut Takut-takut Pernah sih aku komunikasi Tapi Kan karena saya Gak bisa ngeliat Jadinya Ngomong Kalau kamu mau ngikutin aku Tapi kamu harus jaga aku Harus baik sama aku Tapi kalau Jahat sama aku Jangan ikutin aku Aku bilang ini Itu seperti itu Terus dilakukan Terus dilakukan Lama-lama Tika akan pergi Benar-benar pergi Roy Roy saya mau nanya sama kamu Sebagai seorang indigo Apakah memang orang yang bunuh diri Akan selalu gentah ya Pasti Karena mungkin gak diterima ya Belum saatnya Dan satu hal lagi Seseorang yang bunuh diri itu Punya ego Dendam Dan putus asa Ketika mereka memutuskan Untuk Mati Meninggal Mereka punya emosi Yang masih gantung Dan message yang belum Tersampaikan Robby Janya belum akan bisa pergi Dan tidak akan bisa pergi Sampai pada akhirnya Terus Dia bisa Kayak tadi bilang Bisa mengganggu jodohan Jika kamu tidak Memperlakukan Tika Seperti itu Susu spesial itu Iya Susu spesial itu Dia akan mendominasi hidup kamu Karena yang punya hidup kamu Ya kamu Bukan Tika Tika tidak punya Raga lagi Yang punya Jiwa dan raga Adalah Felicia Saya harus tekankan sekali lagi Felicia ya Felicia Tika ya Tika disini Ya Jadi kamu tidak terpengaruh disini Tapi harus ke Felicia Ya Sampai disini Jelas Baik Mbak Felis Terakhir ngobrol Sama Tuhan kapan? Satu minggu yang lalu Berarti Lebih tertarik ngobrol Sama Tika ya Daripada Sama Tuhan Nggak pernah Sudah minggu lalu Bagaimana Kalau misalkan Sebelum waktu tidur Kamu ngobrol Sama Tuhan Oh Kalau Maksudnya Berdoa Berdoa sebelum tidur Oh kalau sebelum tidur Saya berdoa Selalu ya Selalu Karena begini loh Mbak Dengan Keasingan Anda Dan kesendirian Anda Setiap malam Membuat seakan-akan Tika ini Memang selalu hadir di hidup Anda Saya ingin sebenarnya Ada jam biologisnya Dinormalkan dulu Seperti manusia kebanyakan Karena takutnya Gaya hidup Anda Yang seperti ini Lama-kelamaan Akan menghabisi nyawa Anda Karena Anda Kurang tidur Dan juga Waktu produktif Anda Akan berbeda Dengan manusia lainnya Maksud saya Sebisa mungkin Ketika orang lain tidur Kamu juga tidur Jadi bayangan-bayangan Seperti ini Atau Gangguan dari Sosok Sitika ini Nggak terjadi Sama kamu Karena semakin malam Semakin sunyi Senyap Akan lebih ngerasa Kayaknya Datang gitu ya Ngeganggu gitu Coba kalau misalkan Jam biologisnya Seperti manusia Biasa Kepengen banget Kepengen banget Konsultasi sama dokter Tentang jam biologis kamu Tidur itu penting loh Robby Dan tidur nggak cukup Bikin GERD GERD itu Level atas dari ma Lambung kamu tuh Bisa saja dari Kamu kurang tidur Ya Saya tahu kok rasanya Pasti sesak nafas Kalau lagi kamu Nggak bisa berdiri Nggak bisa ngomong Berinding terus Kayak mau ditariknya Kalau lagi asam Kalau lagi asam lambungan kamu Ya Tapi jangan berpikir Itu Tika ya Jangan Jangan pernah berpikir ya Jadi Kalau dari saya seperti itu Jam biologisnya Dinormalin dulu Dan hindari Kesendirian kamu Dalam waktu Telah malam Ya Oke Goyang Ada yang mau disampaikan Lepas Kalau kata aku sih Dari kamunya sendiri Juga harus Banyak-banyak berpikir positif ya Jadi Jangan sampai kalah Sama Kalau beritu ada Tika Jangan sampai kalah Sama Tika Atau sama perasaan kamu Yang memang negatif Walaupun perasaan kamu Emang benar itu negatif Yaudah kamu lawan aja Perasaan Yaudah Setip aja lah Jil Cukup? Cukup Cukup Ya Terima kasih Kamu yang terima kasih Sudah member cerita Ya Saya yakin memang berat Pasti melepas sosok ini Menurut sekali Tapi mbaknya takut enggak? Kenapa? Takut enggak? Sama Tika Kadang takut gitu Kadang takut Kadang enggak Tapi biasanya Kalau semakin kita takut Sama sosok Semakin besar Karena aku pernah Jadi Aku takut tuh Semakin kayak gede banget Selamat aku Terus kayak Dan itu memang benar Nyata suara itu ada Suaranya itu yang Kayak itu kalau kita takut ya Tapi Kalau kita enggak takut Sedilawan Iya sedilawan Tapi jangan nantang juga ya Oke Mbak Felis Makasih banyak Ya Makasih sama-sama Istirahat yang cukup Tidur yang normal Konsultasi sama dokter Soal ketidur kamu ya Oke Karena orang katanya Kalau misalkan nih Kurang tidur Wah halusinasi ini Agak bisa lebih tinggi Nanti paranoid Terima kasih banyak mbak Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi